Kita beralih ke informasi lain, pemirsa banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo di sejumlah daerah di Jawa Timur belum juga surut. Permukiman di 48 desa dan ribuan hektare lahan persawahan di Bojonegoro masih tergenang banjir. Sementara itu korban banjir di Tuban terpaksa naik perahu karet untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid. Banjir akibat meluapnya sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur meluas, menggenangi 48 desa di 10 kecamatan. Ribuan hektare lahan persawahan dan permukiman penduduk tergenang air setinggi hampir 1 meter. Banjir juga membuat terputusnya akses jalan poros antar desa. Banjir meluas selain karena tingginya suruh hujan di saat yang bersamaan, wilayah Bojonegoro mendapatkan kiriman banjir dari daerah lain. Kemarin di Madiun sudah banjir, nah ini sedang remet keturun. Kalau ini tidak terjadi banjir, penambahan banjir, ini kan tinggal menuntaskan yang kemarin dari Madiun. Banjir kiriman membuat debit air sungai Bengawan Solo terpantau meningkat. Satgas bencana banjir menetapkan sungai Bengawan Solo berstatus siaga 2 atau siaga kuning banjir. Banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo, sejumlah warga di Tuban, Jawa Timur terpaksa berangkat ke masjid untuk menemunaikan ibadah sholat Jumat dengan menaiki perahu karet. Tergenangnya sejumlah ruas jalan membuat sejumlah desa terisolir yang mengakibatkan terkendalanya 300 warga desa untuk mendapatkan bantuan. Meluapnya sungai Bengawan Solo membuat ketinggian benungan babat meningkat dan masuk pada siaga merah banjir. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.